Pena Wasiat Jelita 65 Kian Hui Seng Manggut-Manggut Begini saja, katanya Ong Peng Seng Hong, kalian berdua boleh mengikutinya yang satu mengurusi kehidupannya Sedang yang lain bisa memberi petunjuk atau saran bila mana perlu Baik, Toa Ko, harap kau mengajak Tan Heng, Hoa Wan pulang Beritahu kepada Pek Bita Isu agar mereka merundingkan Kero melindungi keselamatan sendiri Saudara, apakah kau masih ada pesan lain? Tanya Kian Hui Seng Toa Ko, dewasa ini situasi yang kita hadapi sedang mengalami perubahan besar Aku rasa tiada rencana apapun yang bisa dirundingkan lagi Kero berpikir kita sudah ketinggalan zaman Satu-satunya jalan untuk kita sekarang adalah bertindak mengikuti perubahan keadaan Cuma satu yang menjadi tujuan terutama kita, yakni mengurangi kematian Aku mengerti saudaraku Nah, kalau begitu Siao Te akan pergi serucu Siao Hong kemudian Setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Ong Peng serta Seng Hong Dia berkata lagi Untuk sementara waktu kalian boleh berjaga di sini dulu Akan aku sampaikan hal ini kepada Ji Sio Chia Bila ia setuju baru kalian menunggu panggilanku Tampaknya Ji Sio Chia menunggu dengan amat sabar Dia menunggu sampai pemuda itu mendekat di hadapan mereka sebelum menegur sambil tertawa lebar Sudah selesaikah pekerjaanmu? Sudah, sudah selesai Cuma aku masih ada satu persoalan yang hendak ku sampaikan kepada Ji Sio Chia Tidak berani, Siao Hong silahkan kau utarakan Aku ingin mengajak dua orang Buat apa mesti mengajak dua orang? Orang yang diajak Cus Siao Hong tak nanti lebih lihai dari Cus Siao Hong sendiri Tentang soal ini Ji Sio Chia tak perlu merasa khawatir Aku bukan menguatirkan jago-jago lihaimu itu Terus terang saja di antara rombongan tersebut Kecuali kau seorang yang lain sama sekali tidak kupikirkan di dalam hati Aku hanya ingin tahu apa maksudmu membawa orang? Oh, dua-oh Hanya dua orang yang akan mengurusi kehidupanku sehari-hari Di sana banyak dayang dan pelayan Baik laki atau perempuan semuanya tersedia Bila kau membutuhkan orang Mereka bisa mengaturkan segala sesuatunya untukmu Aku berharap lebih baik membawa dua orangku sendiri Paling tidak aku percaya dengan mereka Ji Sio Chia lantas manggut-manggut Yee, betul Paling tidak dalam perasaan kau memang bisa lebih percaya kepada mereka Begitulah maksud hatiku Baik, kalau begitu ajaklah mereka Ji Sio Chia, silahkan kau naik ke atas tandumu itu Cus Yau Hong, kau sangat teliti Bermusuhan dengan manusia semacam kau memang mempunyai perasaan yang berbeda Jika dapat berteman denganmu Aku percaya hal ini akan jauh lebih gembira Hal ini harus dicoba dulu sebelum dapat dibuktikan Ji Sio Chia lantas menggapai ke arah tandu berpayung kebesarannya Sedangkan Cus Yau Hong juga segera mengajak Seng Hong serta Ong Peng Ia tidak bertanya lebih jauh lagi Dengan mulut membungkam dia segera beranjak pergi mengikuti di belakang tandu berpayung dari Ji Sio Chia Setelah berjalan sejauh belasan lidan melalui dua buah bukit Akhirnya sampailah mereka di dalam sebuah lembah Tandu itu berhenti di depan segerombolan pohon cemara Cus Yau Hong yang mengikuti di belakang tandu tersebut segera berbisik lirih Ji Sio Chia sudah sampai Ye A A sudah sampai Di balik pohon cemara tersebut Cus Yau Hong segera berpaling sambil berpesan Ong Peng, Seng Hong, kalian tinggal di sini saja Sementara itu Ji Sio Chia sudah turun dari tandunya dan berjalan menuju ke depan Cus Yau Hong mengikuti di belakangnya sambil berkata lagi Ji Sio Chia, apakah kita akan menghadap Toa Sian Seng? Benar Ji Sio Chia, apakah Toa Sian Seng seperti juga dirimu? Apa maksudmu? Apakah Toa Sian Seng seperti juga kau selalu mengenakan topeng bila bertemu dengan orang? Moga-moga saja kau dapat bertemu dengannya Kalau Toa maksud ini adalah maksud hati dari Ji Sio Chia Ji Sio Chia tidak menjawab Dia langsung berjalan menuju ke depan rumah gubuk di tengah pepohonan cemara itu Dilihat dari depan, rumah gubuk itu sama sekali tidak menyolok Namun perabot dalam ruangan amat indah dan mewah Permadani putih melapisi lantai Kain hijau lembut menutupi dinding Empat buah kursi kebesaran teratur rapi di tengah ruangan Semuanya beralas kasur yang berwarna kuning Silahkan duduk kata Ji Sio Chia kemudian Dia sendiri langsung berjalan menuju ke ruang dalam Cus Yau Hang berpaling dan memandang sekejap ke sekeliling tempat itu Kemudian duduk di sebuah kursi kebesaran Ruangan tamu itu sangat luas Namun hanya dia seorang diri yang berada di sana Tanpa terasa dalam benak Cus Yau Hang melintas kembali bayangan tubuh dari Loliok Si penjaga kuda Mungkin kakek yang menyaru sebagai penjaga istal kuda itu sebenarnya adalah pentolan dari organisasi rahasia ini Tapi dengan cepat dia membantah jalan pemikiran sendiri Seandainya Loliok si penjaga kuda benar-benar adalah Toa Sian Seng Mengapa pula dah menyerahkan sejilid kitab tanpa nama kepada dirinya? Cus Yau Hang cukup mengerti Kemajuan pesat yang dicapainya dalam ilmu silat belakangan ini Sesungguhnya berhubungan erat sekali dengan kepandaian silat yang dipelajarinya dari kitab pedang tanpa nama tersebut Dia duduk dengan tenang, entah berapa lama sudah lewat Mendadak terdengar suara langkah kaki yang ramai berkumandang memecahkan keheningan Cus Yau Hang segera berpaling Tampak seorang perempuan bergaun hijau pelan-pelan berjalan masuk ke dalam Dia berjalan sangat lamban, langkahnya lembut dan indah Mendatangkan kesan angker bagi siapapun yang memandangnya Dari dalam ruang tengah tersebut, hanya mempunyai beberapa macam perabot yang amat sederhana Selain sebuah meja dengan empat buah kursi kebesaran, tidak nampak benda yang lain Oleh sebab itu tanpa terasa dia mengawasi gadis berbaju hijau itu lekat-lekat Dia memang seorang gadis yang amat cantik, laksana Dewi, namun justru memancarkan sinar dingin yang menggidikan Sesudah mengangguk pelan terhadap Cus Yau Hang, dia langsung duduk di hadapan Cus Yau Hang Bolehkah aku tahu siapa nama Nona? Gadis berbaju hijau itu tertawa hambar tanpa menjawab pertanyaan tersebut Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara yang berat dan berwibawa Cus Yau Hang, coba kau dengarkan baik-baik Semua pertanyaan yang lo huajukan harus kau jawab dengan sejujurnya Siapakah kau? Siapa yang hendak kau jumpa di sini? Aku datang kemari untuk berjumpa dengan Toa Sian Seng Betul, akulah Toa Sian Seng yang hendak kau jumpa itu Cus Yau Hang termenung beberapa saat lamanya, kemudian tegurnya lagi Apakah kita pernah bersua? Cus Yau Hang, coba kau pikirkan sendiri, bisa jadi kita pernah bersua muka? Mendengar itu Cus Yau Hang menghela nafas panjang Sekarang, tampaknya aku tak berani sembarangan mengambil kesimpulan terhadap setiap persoalan yang ku hadapi Kau telah kehilangan rasa percaya pada dirimu sendiri? Banyak kejadian yang tidak seharusnya berlangsung ternyata berlangsung juga ada Sementara orang yang dapat dipercaya, tiba-tiba berubah menjadi amat misterius Persoalan yang terjadi di dunia ini memang tak boleh dipercaya Cus Yau Hang tampaknya ucapan tersebut kau utarakan mengikuti perasaanmu Benar, aku memang sudah merasakan banyak Toa Sian Seng segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah sayang sekali Cus Yau Hang Kita bukan sedang bersenda gurau, atau sedang bertukar isi hati Sekalipun banyak penderitaan yang kau rasakan Namun aku tidak ada waktu untuk mendengarkan keluh kesahmu itu Kalau begitu, ada urusan apa Toa Sian Seng mengundang kedatanganku kemari? Tidak banyak waktu yang kumiliki Maka apa yang hendak kita bicarakan lebih baik sesingkat mungkin Katakanlah, bersediakah kau untuk bekerja sama denganku? Tidak berani Si Yau Hang hanya seorang anak muda kemarin sore Aku tak berani bekerja sama dengan Toa Sian Seng Sambil tertawa dingin Toa Sian Seng berkata lagi Cus Yau Hang, perkataanku sudah ku sampaikan cukup jelas dan aku membutuhkan jawaban yang pasti Sudah ku jawab pertanyaanmu itu Jadi kau enggan bekerja sama denganku? Aku tahu kalau aku tidak pantas Cus Yau Hang, kalau Toh enggan bekerja sama denganku lantas apa yang hendak kau lakukan? Bagaimana dengan orang tuaku? Mereka baik-baik saja Itulah sudah cukup Asal kau bersedia melepaskan keluarga ku Cus Yau Hang akan segera mengundurkan diri dari dunia persilatan Memusnahkan ilmu silatku dan selanjutnya akan hidup sebagai rakyat biasa yang tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi Pertama, kepandaian silatmu sangat bagus Sayang kalau dimusnahkan dengan begitu saja Kata Toa Sian Seng Itu mah urusan pribadiku Kau tak perlu menguatirkan Tukas Cus Yau Hang tertawa Kedua, benarkah kau bisa mengundurkan diri dari dunia persilatan? Ketua Kaipang, Ketua Pei Kau apakah bersedia melepaskan kalian dengan begitu saja? Mereka terlalu besar tumpuan harapan yang mereka titipkan pada bahumu Bagaimana mungkin mereka akan melepaskan dirimu dengan begitu saja sambung Toa Sian Seng lebih jauh? Andai kata aku bersikeras tak akan mundurkan diri memangnya apa yang bisa mereka lakukan terhadapku? Cus Yau Hang, caramu itu tidak mungkin bisa kuterima Jadi kita pun tak usah mendebatnya lagi Aku benar-benar tidak habis mengerti Bila aku bersedia memunahkan ilmu silatku sekalipun mereka menginginkan kemunculanku lagi Bantuan apa yang bisa kuberikan kepada mereka? Cus Yau Hang, sudah kukatakan aku tidak setuju dengan caramu itu Lantas Toa Sian Seng mengharapkan aku berbuat bagaimana? Yang paling baik adalah pertama, bisa bekerja sama dengan kami Kedua, kau bunuh diri sehingga memutuskan harapan mereka Hanya dua jalan ini? Benar, kau hanya boleh memilih salah satu di antaranya Bagaimana dengan anggota keluarga aku? Mereka hanya terseret oleh persoalanmu Seperti apa yang kau katakan tadi Mereka bukan anggota dunia persilatan Tapi kau merupakan umat persilatan Jika kau sudah mati maka mereka tiada sangkut pautnya lagi dengan dunia persilatan Tentu saja kami tak usah mencelakai orang-orang yang sama sekali Tiada sangkut pautnya dengan urusan dunia persilatan Sekarang? Benar memang aku merasa kalau persoalan ini harus segera dicarikan penyelesaiannya Cus Yau Hang berpaling Ia tidak melihat Tong Peng dan Seng Hang berada di sana Mungkin tertahan di luar gubuk Dan tak diizinkan masuk Maka setelah menghembuskan napas panjang katanya Toa Sian Seng, setelah aku mati Apakah jenazahku boleh diserahkan kepada mereka untuk dibawa pergi? Boleh saja Aku ingin memohon satu hal lagi kepada Toa Sian Seng Bolehkah kedua orang pembantuku itu masuk ke dalam? Aku bersedia memberikan suatu kesempatan kepada kalian untuk memilih mau mati atau hidup Cus Yau Hang memandang sekejap Nona berbaju hijau yang berada di hadapannya Tampak dia bersikap amat dingin dan serius Seakan-akan sebagai seorang pendengar saja Pelan-pelan dia bangkit berdiri lalu menggerakkan serasang lengannya Sesudah itu sambil tertawa dia berkata Sungguh takku sangka, pedang yang ku gembol selama ini akhirnya harus dipergunakan untuk merenggut nyawaku sendiri Toa Sian Seng, boleh saja kalau kau menghendaki kematianku Tapi sebelum aku mati, aku sangat berharap bisa bersuamuka denganmu Buat apa mesti melakukan suatu tindakan yang sesungguhnya tidak berarti ini? Aku harap kau bisa mengabulkan, sebab hal ini merupakan suatu pengharapanku Kalau tidak, aku pun dapat merasa seakan-akan mati dengan metu, tak meram Baik, aku dapat mengabulkan permintaanmu itu Namun aku berharap kau pun dapat menampilkan sikap bahwa kau memang bertekad untuk menghabisi nyawamu sendiri Penampilan macam apa yang kau kehendaki? Care yang paling baik adalah memusnahkan ilmu silatmu lebih dulu Bila kau menampik, kami akan turun tangan membunuhmu Kalau memang demikian, bolehkah ku undang pembantu-pembantuku agar masuk kemari? Aku rasa lebih baik kau punahkan dahulu ilmu silatmu sebelum mengundang mereka masuk Tak heran Toa Sian Seng mampu memimpin organisasi rahasia ini dengan disiplin yang tinggi Ternyata kau adalah seorang yang cermat dan berhati-hati sekali Di dalam suatu penyelesaian, aku sangat mengharapkan suatu penyelesaian yang terang dan jelas Aku tak ingin meninggalkan bibir bencana di kemudian hari Diam-diam cu siau hang menghimpun tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan Kemudian pelan-pelan menggerakkan telapak tangan Dan kanannya siap dihantamkan ke atas ubun-ubun sendiri Namun pada detik yang terakhir, mendadak hatinya tergerak, segera pikirnya Kalau aku harus mati dalam keadaan begini, sudah jelas kematian tidak jelas Paling tidak aku harus meninggalkan pesan lebih dulu kepada Ong Peng sekalian Berpikir sampai di situ, cu siau hang segera mengurungkan kembali niatnya Kenapa? Kau sudah berubah pikiran tiba-tiba Tua Sian Seng menegur dengan nyaring Bukan begitu, aku merasa tidak seharusnya mati dalam keadaan begini Aku harus melaksanakan semuanya ini menurut caraku sendiri Oh 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 Seng Hong, Ong Peng, di mana kalian dengan suara lantang cu siau hang berteriak Terdengar suara Ong Peng berdua bergema dari luar ruangan Kami berada di sini Masuk, aku hendak menyampaikan sesuatu untuk kalian berdua Tak selang berapa saat kemudian Seng Hong dan Ong Peng telah melangkah masuk dengan langkah pelan-pelan Begitu menjumpai cu siau hang, kedua orang itu segera percepat langkahnya menuju ke sisi si anak muda tersebut Sebentar lagi aku akan mati demikian Kong cu siau hang berkata dengan lembut Sepeninggalku nanti bawalah jenazahku dari sini dan kuburlah secara baik-baik Ucapan mana segera membuat Ong Peng tertegun Kong cu serunya, mengapa kau harus mati? Bila seseorang harus hidup terus, dia harus mempunyai harga atau nilai dari kehidupannya Sekarang aku sudah tidak berharga lagi untuk hidup lebih jauh Apa-apaan kau ini teriak Ong Peng Kong cu, bila kau sudah tak berharga lagi untuk melanjutkan hidup Bukankah hamba sekalian lebih-lebih tak berharga lagi? Bukankah hamba sekalian lebih pantas untuk mati sedari dulu? Cus yau hang tertawa getir Untuk menghitung apakah seseorang berharga atau tidak untuk melanjutkan hidup Maka hal ini harus dinilai dari kegunaan dari orang itu hidup lebih lanjut di dunia ini Serta kegunaan dari kehidupannya lebih jauh Bila aku dapat menolong dunia persilatan dari ancaman bahaya Bila aku dapat memberikan kesejahteraan serta keamanan bagi dunia persilatan Tentu saja aku tak boleh mati dengan begini saja Namun bila aku sudah tak mampu apa-apa lagi Bila aku sudah tak berdaya menyelamatkan dunia persilatan Apa salahnya bila aku berbuat demikian demi menolong orang lain? Siapakah yang hendak Kong cu selamatkan? Keluargaku Ong Peng termenung beberapa saat lamanya Kemudian dia berkata lagi Kong cu, yakinkah kau bahwa mereka akan melepaskan anggota keluargamu? Mereka telah menyetujui Kong cu, dengan care apakah mereka memberi jaminan kepadamu bahwa kematianmu dapat membebaskan anggota keluargamu dari kesulitan ini? Soal ini, mereka sih tak mampu memberi jaminan Oleh sebab itu terpaksa aku harus mempercayai janji mereka saja Ong Peng berpaling dan memandang sekejap ke arah si nona cantik berbaju hijau itu Tampak dia duduk di situ sambil membungkam dalam seribu bahasa Keadaannya seperti sebuah patung kayu saja Ong Peng mendehem pelan, kemudian berkata lagi Kong cu, kalau toh mereka tak dapat memberi jaminan apa-apa kepadamu Mengapa kau harus mati? Paling tidak Kong cu harus melihat dahulu keselamatan dari Lotaya dan sekeluargamu sebelum menghabisi nyawamu sendiri Tergerak hati cu siau hang sesudah mendengar perkataan tersebut Pelan-pelan dia berkata lagi Ong Peng, benar juga perkataanmu ini Hamba hanya sanggup mengajukan sebuah pendapat yang bodoh Semoga Kong cu bersedia untuk memikirkan tiga kali sebelum mengambil suatu tindakan Kembali Ong Peng berkata Cus yau hang manggut-manggut, dia lantas mengalihkan sorot matanya ke atas wajah Nona berbaju hijau itu katanya pelan Nona, bolahkah kau berbicara? Nona berbaju hijau itu menggeleng lalu tersenyum, ibarat sekuntum bunga yang baru saja mekar, begitu cantik dan begitu menawannya Kenapa? Kenapa kau enggan berbicara? Kembali Nona berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya berulang kali Agaknya dia telah mengambil suatu keputusan, yakni membungkam dalam seribu bahasa Selama hidup belum pernah Cus yau hang menjumpai kesulitan seperti yang dijumpai hari ini Walaupun dia tahu kalau gadis itu dapat berbicara namun ia enggan untuk membuka suara Berada dalam keadaan demikian, Cus yau hang tak dapat memaksanya dengan kekerasan Tak dapat pula membujuk dengan care yang halus Untuk sesaat dia tak tahu bagaimana caranya untuk membuatnya mau berbicara dengannya Ong Peng menghembuskan napas panjang, lalu berkata Kong cu, aku lihat urusan ini makin lama semakin tidak beres Kong cu tak boleh bertindak secara gegabah Kau harus berusaha untuk mempertahankan hidupmu lebih jauh Dia hanya tahu untuk memujuk Cus yau hang agar tidak mengambil keputusan pendek Dia hanya tahu Cus yau hang tak boleh mati Apapun yang harus dikatakan, dia berusaha untuk mengutarakannya keluar Cus yau hang tertawa lebar setelah mendengar perkataannya itu Mendadak dia bangkit berdiri kemudian berkata Toa Sian Seng, aku telah berhasil memahami satu persoalan Persoalan apa? Benarkah kau mempunyai keyakinan dapat membinasakan diriku? Seharusnya hal ini bukan suatu perbuatan yang sulit bagiku untuk melaksanakannya Kau ataukah nona berbaju hijau ini? Kedua-duanya dapat melakukan Cus yau hang segera berpaling ke arah nona berbaju hijau itu kemudian serunya Jisyo Chia kau tak berani berbicara karena takut aku dapat mengenali suaramu Cus yau hang kau memang sangat cerdik Sahut nona berbaju hijau sambil ikut bangkit pula Nona, bila Toa Sian Seng tidak memperingatkan kepadaku Aku masih belum dapat menduga sampai ke sana Sayang sekali kau sudah ditakdirkan untuk mati di sini Betul aku mati karena mati dalam pertempuran Bukan mati karena menghantar nyawaku sendiri Jadikah sudah tidak ambil peduli lagi atas keselamatan jiwa dari anggota keluargamu Bila aku mati dalam pertempuran nanti Kalian pun tidak usah mencelakai anggota keluargaku lagi Sebaliknya bila kami yang unggul hari ini Kalian lebih tak mampu untuk mencelakai mereka Cus yau hang berani bersikap kurang ajar Tiba-tiba Toa Sian Seng membentak amat keras Kalian hendak membunuhku sedang aku tak sudi menyerah dan mandah dibunuh dengan begitu saja Apakah tindakan semacam ini bisa dianggap sebagai suatu tindakan kurang ajar? Cus yau hang, aku sudah cukup bersabar terhadap dirimu Sekarang aku telah mengambil keputusan untuk membunuhmu lebih dahulu Hampir saja aku bunuh diri di dalam suatu perencanaan yang amat bagus dan sempurna Tapi sekarang aku pun telah mengambil keputusan untuk melawan Aku bisa jadi mati di tangan kalian Tapi yang pasti aku bukan mati karena bunuh diri Baik, aku akan memenuhi pengharapanmu itu seru Toa Sian Seng Mendadak nona berbaju hijau itu bangkit berdiri Kemudian berkata dengan nyaring Cus yau hang, semula aku mengira kita dapat hidup bersama-sama secara damai dan bersahabat Siapa sangka kita harus saling bermusuhan dalam keadaan seperti ini Bunuh dia, semakin cepat semakin baik perintah Toa Sian Seng dengan marah Cus yau hang meraba gagang pedangnya, kemudian berkata Silahkan kau meloloskan pedangmu Sebagai mana diketahui, dia pernah menderita kerugian besar di tangan nona berbaju hijau ini Maka kali ini, dia tak berani bertindak secara gegabah Pelan-pelan nona berbaju hijau itu, Jisio Chia, berkata Cus yau hang, aku tidak membawa pedang Kalau begitu aku harus minta maaf untuk menghadapi manusia semacam kalian Aku pun tak usah berlagak sungkan-sungkan lagi Tangan kanannya segera diangkat ke udara dan pedangnya tahu-tahu sudah diloloskan dari sarung Cahaya pedang yang dingin berkelebat lewat dan mengancam tenggorokan nona cantik berbaju hijau tersebut Kali ini kecepatannya naik setingkat lebih tinggi dibanding dengan pertarungan sebelumnya melawan Jisio Chia Inilah kelebihan orang yang telah melatih ilmu pedang Tai Lo Cap Jisi Yang selalu meningkat kemampuannya di ilmu yang lain dalam hal kecepatan maupun keakuratannya seiring dengan seringnya bertempur atau berlatih Pertempuran sebelumnya dengan Lak Sian Seng serta Tan Sian Seng telah meningkatkan kemampuannya ini Cus Yau Hang merasa serangannya kali ini ternyata membawa hasil secara mudah sekali Hal mana membuat dia lantas berpikir di hati kecilnya Kalau dilihat dari hal ini, nampaknya tak salah lagi kalau dibilang siapa yang turun tangan lebih dulu dia akan berhasil Dalam pada itu Jisio Chia telah berkata sesudah menghembuskan napas panjang Toa Sian Seng, aku telah dibekuk olehnya Mengapa bisa begitu? Mengapa kau tidak segera menampakkan diri untuk menyaksikan sendiri? Bila dia mendorong pedangnya lebih ke depan, niscaya tenggorokanku akan tertebas oleh hujung pedangnya Mendadak terbuka sebuah pintu rahasia Seorang manusia yang mengenakan topeng tembaga hijau pelan-pelan menampakkan diri Dia mengenakan jubah hijau, langkahnya tegap dan gagah Dengan langkah lebar langsung menuju ke arah mereka berdua Berhenti bentak Jisio Hong cepat, bila kau berani maju lagi ke depan, bisa jadi aku akan membunuh dirinya Manusia berbaju hijau itu segera berhenti, kemudian serunya Jisio Hong, lepaskan dia Suaranya memang tidak berbeda dengan suara Toa Sian Seng Kaukah Toa Sian Seng dengan suara dingin Jisio Hong menegur? Betul, lepaskan dia Mengapa aku harus menuruti perintahmu? Sebab kau tak berani membunuhnya? Mengapa aku tak berani Jisio Hong gusar? Mengapa kau tidak mencoba untuk membunuhnya? Aku-aku tampaknya kau sama sekali tak ambil terduli terhadap keselamatan jiwanya Kau tak akan berani dan tak berakal melakukan perbuatan bodoh semacam ini Sebab aku tahu kau adalah seorang yang pintar Jisio Hong segera tertawa dingin Berbicara menurut keadaanku sekarang Dapat membunuh satu orang berarti dapat mengembalikan sebagian modalku Oh-oh-oh-oh aku, mengira kau tidak berani Tiba-tiba si nona berbaju hijau itu menghela napas panjang Kemudian ujarnya Jisio Hong, kalau ingin turun tangan Silahkan segera laksanakan niatmu itu Dia bermaksud untuk mengobarkan amarahmu Mengobarkan amarahku untuk membunuh Betul Mengapa? Sebab dia memang bermaksud untuk menghabisi nyawa orang-orang yang berbahaya baginya Jisian Seng, siapa suruh kau mengacobel otak karuan Tiba-tiba manusia berbaju hijau itu membentak gusar Nona berbaju hijau Jisio Chia atau Jisian Seng itu tertawa getir Aku sudah menduga bahwa akhirnya aku akan bernasib jelek Cuma aku tidak menyangka kalau kau akan turun tangan kepadaku sedemikian cepatnya Mengapa aku harus membunuhmu? Kau jangan memikirkan yang bukan-bukan Betul Kau memang tak akan membunuhku dengan tanganmu sendiri Tapi kau hendak meminjam tangan Cus Yauhau untuk membunuhku Dan care ini memang sangat hebat Mengapa aku harus membunuhmu? Pertama, karena aku telah berubah menjadi semacam ancaman bagi kekuasaanmu Seringkali aku ingin mengetahui siapa gerangan dirimu sebenarnya Kau Selain itu, aku menolak rayuanmu Hal ini jelas telah membangkitkan amarahmu Tapi kau berusaha untuk menahan diri terus Hingga saat ini Aku tahu kau tak berani membunuhku Karena kau takut mereka yang lain tak tunduk di bawah perintahmu Haa 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 Jisian Seng Tampaknya kau memang benar-benar bermaksud Untuk mengkhianati organisasi kita ini Jisian Seng kembali tertawa dingin Organisasi? Organisasi apakah yang kita miliki? Apa yang ada sekarang hanya merupakan suatu kelompok manusia belaka Suatu kelompok manusia yang diperintah olehmu seorang Siapakah dirimu? Bukan cuma musuh saja tidak mengetahui Bahkan aku yang menduduki kursi kedua dalam kelompok ini pun tidak tahu Selama ini akulah yang selalu menampilkan diri untuk menghadapi berbagai Macam ancaman marah bahaya Sedangkankah selalu bersembunyi di balik layar Sama sekali tidak merasakan ancaman bahaya secara langsung Oh oh kau anggap aku tidak pantas menjadi Toa Sian Seng kalian? Bukan demikian Kuakui bahwa kau adalah seorang manusia berbakat Di dalam dunia persilatan dewasa ini tidak banyak manusia berbakat seperti kau Hanya Raja Wali yang dapat terbang ke atas berlaksa-laksali Dia adalah raja di antara selaksa burung Tiada orang yang berani mengkhianatinya sebab dia memiliki kekuatan yang besar dan luar biasa Rencanaku selama ini amat sempurna dan tak pernah meleset Dalam dunia saat ini mungkin tiada seorang manusia pun yang dapat melakukan seperti apa yang kulaksanakan selama ini Sudah ku katakan tadi Kecerdasanmu memang mengundang rasa kagum orang Bahkankah seperti menguasai dalam segala bidang Bukan cuma ilmu silatmu sangat lihai Bahkan sangat pandai menggunakan racun dan kepandayan untuk mengendalikan orang Karena kemampuanmu itulah kau memiliki banyak anak buah Banyak orang yang bersedia jual nyawa kepadamu Asalkah sudah mengetahui akan hal ini Hal mana sudah lebih dari cukup Toa Sian Seng tertawa lebar Aku merasa heran mengapa kau bisa mengetahui begitu banyak persoalan Setiap masalah yang terjadi kau seakan-akan mengetahui sesuatunya dengan jelas Ji Sian Seng, sudah selesaikah perkataanmu itu Toa Sian Seng tertawa dingin secara tiba-tiba Belum, aku ingin berbicara lebih banyak lagi Aku tahu sesungguhnya kau memiliki ilmu menyaruh muka yang amat Sempurna, penyaruanmu sesungguhnya tiada titik kelemahannya Tapi kau terlalu gegabah Padahal hingga sekarang aku masih belum mengerti dari manakah kau bisa mengetahui Kalau penyaruanku ada penyakitnya Aku tidak tahu mengapa di atas dahimu terdapat sebuah tahilalat yang besar Apa salahnya tahilalat tersebut? Suatu hari kau telah berbuat gegabah dengan memasang tahilalat itu sedikit agak ketinggian ujar Ji Sio Chia lebih jauh Toa Sian Seng termenung beberapa saat lamanya, kemudian menghala napas panjang Aai, orang bilang perempuan adalah sumber bencana, nampaknya perkataan ini memang tepat Aku jadi teringat sekarang rupanya sejak hari itu kau sudah menaruh curiga kepadaku? Betul, apabila yang kau berikan kepada kami hanya kepalsuan dan kepura-puraan, kau menipu kesetiaan kami semua kepada dirimu Hingga sekarang, berapa orangkah di antara kalian yang mengetahui akan rahasia ini? Ji Sian Seng atau Ji Sio Chia segera tertawa Aku tidak tahu, tapi aku percaya bukan hanya aku seorang yang mengetahui akan hal tersebut Kalau begitu aku dapat memberitahukan kepadamu, sesungguhnya hanya kau seorang, sebab mereka masih seperti sedia kalah, hanya kau seorang yang telah mengkhianati aku Tapi toh bukan aku seorang yang tahu akan hal ini Padahal kau baru curiga saja kata Toa Sian Seng lagi dengan suara dingin Tadi, kau menggunakan siasat dalam perkataan untuk menjebaku, namun kau masih belum begitu yakin Tahil alat itu memang salah dalam pemasangan sehingga letaknya sedikit agak tinggi Kecuali orang yang teliti sekali seperti mu Tiada orang lain yang akan memperhatikan atau mengetahuinya Barusan aku menyanggupi dirimu karena aku ingin membuktikan sampai dimanakah kau telah berbohong Sekarang, apakah kau sudah membuktikan? Benar, Ji Sian Seng, aku hanya ingin memancing seberapa jauh yang kau ketahui, sekarang aku sudah mengerti Kemudian sambil meninggikan suaranya, dia menyambung lebih jauh Sekarang, hanya ada dua jalan yang dapat kau tempuh, kesatu adalah menjadi istriku dan kedua adalah mati di tempat ini Sayang sekali aku tidak menyukai kedua jalan tersebut Kalau begitu terpaksa kau harus berusaha untuk menghadapi diriku Mendadak Cus Yau Hang menarik kembali pedangnya sembari berseru dengan lantang Toa Sian Seng, jangan lupa masih ada aku Aku tahu, kau telah menaruh perasaan cinta kepadanya, bukankah demikian? Cus Yau Hang tertawa dingin, segera tukasnya Aku masih mempunyai banyak persoalan yang harus diselesaikan, aku belum tertarik untuk melibatkan diri dalam hubungan cinta Bila kau bersikeras ingin mampus mewakili dia, terpaksa aku harus memenuhi keinginanmu itu Dengan cepat Cus Yau Hang menyilangkan pedangnya di depan dada, kemudian serunya Kecuali ilmu Tai Lo Cap Jisi, kau masih memiliki kepandaian silat apa lagi? Dengan cepat kau akan mengetahui semuanya mendadak dia melompat maju ke depan dan melayang Dengan gerakan mendatar, begitu sampai di sisi tubuh Cus Yau Hang, dia awasi pedang si anak muda itu seperti sebuah mainan saja Sebuah cengkeraman kilat segera dilancarkan Cus Yau Hang menarik napas panjang-panjang sambil melompat mundur sejauh enam depa Dengan cekatan dia menghindarkan diri dari cengkeraman maut tersebut Ji Sian Seng tidak ambil diam, sembari miringkan tubuhnya ke samping Sebuah serangan segera dilancarkan dengan menggunakan tangan kanannya Toa Sian Seng tidak takut menghadapi pedang tajam di tangan Cus Yau Hang Namun seperti takut sekali menghadapi serangan tangan kosong dari Ji Sian Seng itu Tiba-tiba dia melompat mundur sejauh lima depa lebih Cus Yau Hang segera menengok ke samping, rupanya pada tangan Ji Sian Seng telah terpasang sebuah sarung tangan yang berjari tajam dan runcing Setelah memukul mundur Toa Sian Seng, Ji Sian Seng menyelinap di sisi tubuh Cus Yau Hang kemudian serunya dengan keras Ia telah berhasil melatih ilmu hikang pelindung badan, dia tak takut menghadapi serangan golok atau pedang Tapi dia takut sekali menghadapi seranganmu yang berjari tajam Yeaa, karena sarung tanganku yang tajam ini dapat menembusi baja serta perlindungan hawa hikangnya Bila dia tak takut menghadapi pedang, dengan care apakah aku harus menghadapinya? Walaupun mereka berdua sedang berbincang-bincang, namun sorot matanya tak pernah bergeser dari atas tubuh Toa Sian Seng Gunakan pedang untuk menyerang sepasang matanya bisik Ji Sian Seng Aku rasa hal ini tidak terlalu mudah Itulah sebabnya kau harus bekerjasama dengan aku Kedasyatan dari ilmu pedang Tai Locap Ji Seng akan mendatangkan perasaan dijeri kepadanya Kerjasama di antara kita berdua penting sekali Seandainya dia mengundang orang lain untuk membantu pihaknya Tanya Cu Siao Hong Dia memang mempunyai orang-orang kepercayaan, tapi tidak seorang pun yang datang kemari Semua orang yang berada di sini adalah orang-orangku Toa Sian Seng segera tertawa dingin, tiba-tiba serunya lantang Perempuan rendah, masih berapa banyak persoalan yang hendakkah sampaikan kepada kekasihmu itu Ucapan tersebut amat keji dan bersifat menghina Bahkan Cu Siao Hong sendiri pun merasakan wajahnya menjadi merah Tanda ia gusar Akan tetap Ji Sian Seng sama sekali tidak marah Malahan tersenyum manis katanya Betul, aku memang sangat mencintai dia Tapi usiaku kelewat tua baginya untuk jadi istri atau gundiknya Oleh sebab itu benar katamu Lebih baik aku menjadi kekasihnya saja Siao Hong, aku bernama Bun Hong Panggillah Enci Hong kepada aku Aku rasa hal ini kurang baik Ucap Cu Siao Hong Usiamu paling cuma lebih tua 5-6 tahun saja dariku Hal ini baiklah kita bicarakan selepas kita membekuk Toa Sian Seng Perempuan rendah, kau tak tahu malu umpat Toa Sian Seng dengan gusarnya Toa Sian Seng, kau tak usah memancing kemarahanku Aku tak berakal marah Sekalipun kau menggunakan kata-kata umpatan yang paling keji dan paling kotor untuk memakipun aku tak berakal menjadi gusar Hamdasar tak punya perasaan, bermuka tebal Perasaanku belum mati, tak mungkin aku dapat melawanku sekarang Tahukah kau, apa akibatnya bila orang berhianat kepada ku seru Toa Sian Seng dingin? HMM, aku sudah tak puas kepadamu sejak dulu, tapi tak punya kemampuan untuk menghianati Sayang sekali, kau telah melakukan dua kesalahan besar, itulah sebabnya aku mendapatkan kesempatan yang sangat baik ini Kesalahan apa yang telah kulakukan? Kau tidak seharusnya mengajak Cus Yau Hang datang kemari, kau harus tahu bahwa tenaga gabungan kami berdua, masih lebih dari cukup untuk mengajakmu beradu jiwa Pelan-pelan Toa Sian Seng mengangkat telapak tangan kanannya, kemudian berkata Baiklah, Bun Hong, sambutlah sebuah pukulanku ini Bun Hong menarik napas panjang-panjang sambil Mengangkat pula tangan kanannya kemudian membentuk sebuah gerakan untuk bersiap-siap menyongsong ancaman tersebut dengan kekerasan Cus Yau Hang tak ambil diam, dia mengangkat pula pedangnya sambil bersiap-siap melancarkan serangan Melihat hal ini, Toa Sian Seng segera mengejek sambil tertawa dingin Bagaimana? Cus Yau Hang, kau pun ingin turun tangan pula? Benar, mengapa aku harus berpeluk tangan belaka? Asal aku menjumpai suatu kesempatan yang sangat baik, setiap saat aku akan melancarkan serangan kepadamu Toa Sian Seng tertawa terbahak-bahak Haah, 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 bagus sekali, kalian memang punya semangat Tampaknya aku harus secepatnya melenyapkan kalian dari muka bumi Kau mengharapkan kemenangan, demikian juga kami Bila kau bisa mengungguli kami, ambisimu untuk menguasai dunia persilatan baru dapat terwujud Cuma, Toa Sian Seng, kau boleh saja menang seratus babak, tapi jangan sampai kalah satu babak Toa Sian Seng tertawa dingin, jengeknya Rencana yang lohususun amat sempurna, ilmu silatku pun sangat lihai, mana mungkin bisa kalah? Sekarang kau sudah mulai menderita kekalahan, orang-orang yang duduk di sekelilingmu sudah mulai berhianat kepadamu Ucapan mana segera disambut Toa Sian Seng dengan gelak tertawa yang amat nyering Haah, haah, kau maksudkan Bun Hong? Perempuan ini berambisi besar, dia sudah merupakan ancaman bagiku sejak dulu sekalipun tiada kejadian hari ini Cepat atau lambat aku toh harus menyingkirkan dirinya juga Toa Sian Seng, tegasnya saja kah sedang menipu dirimu sendiri, bukankah demikian? Heeh, 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 tak lama kemudian, segala sesuatu akan terbukti kata Toa Sian Seng sambil tertawa dingin Sekalipun kalian bekerja sama tak nanti bisa menandingi diriku Telapak tangan kanannya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat ketubuh Bun Hong Jaraknya dengan Cus Yau Hong sekalian masih ada satu kali lebih Tapi di saat telapak tangannya diayunkan ke muka melepaskan serangan tersebut Tau-tau saja tubuhnya telah bergerak maju sejauh satu kali lebih dari posisi semula Telapak tangannya pun mengikuti gerakan tubuh yang cepat bagaikan sambaran kilat tadi menghantam dada Bun Hong Belum lagi serangannya mengenai sasaran, segulung tenaga pukulan yang sangat kuat telah menyapu tiba Dengan jari tenaga dan telunjuk yang ditegangkan bagaikan sebuah tombak Bun Hong langsung menyodokkan serangannya memapaki ancaman pukulan itu Cus Yau Hong tidak ambil diam, pedangnya digetarkan pula sekuat tenaga menusuk metu kanan Toa Sian Seng Kedua belah pihak sama-sama bergerak dengan kecepatan tinggi, lagi pula sasaran yang dituju pun tepat sekali Mungkin Toa Sian Seng tidak takut apabila Cus Yau Hong menusuk daerah lain Tapi mau tak mau dia harus meningkatkan kewaspadaan setelah ancaman tersebut ditujukan ke arah sepasang matanya Itulah sebabnya mau tak mau dia harus mengembangkan pikirannya untuk menghadapi serangan pedang si anak muda tersebut Serangan jari tangan Bun Hong tak dapat dianggap penteng pula Ujung jarinya setajam gurdi langsung menusuk ke depan mematahkan pertahanan Hawa Hikang dari Toa Sian Seng Tampaknya kerjasama dari kedua orang ini benar-benar merupakan musuh tangguh yang sama sekali di luar dugaan Sekalipun Toa Sian Seng memiliki kepandayan silat yang sangat tangguh Dia toh tak ingin menyerempet bahaya dengan sembrono Sambil menarik napas panjang tiba-tiba badannya bergerak mundur sejauh delapan dipa dari posisi semula Dengan cepat Bun Hong menarik kembali menarik kembali serangan kemudian berbisik lirih Cus Yau Hong jangan terlalu bernapsu untuk meraih keuntungan Dengan cepat Cus Yau Hong menarik kembali serangannya Sementara itu, Toa Sian Seng telah berseru sambil tertawa dingin Bagus sekali, bagus sekali, rupanya kau telah berhasil melatih ilmu jari Hian Im Chi Bila aku belum berhasil melatih ilmu Hian Im Chi, bagaimana mungkin dapat menghadapi ilmu Kepik Jilmu Sambil tertawa dingin Toa Sian Seng menjengek Hian Im Chi baru akan nampak keberhasilannya bila sudah dilatih selama lima tahun Apakah semenjak lima tahun berselangkah sudah berniat untuk mengkhianati aku? Itu mah tidak Kau kan tahu semenjak usia sebelas tahun aku sudah berguru kebanyak orang pandai Sehingga menjadi lihai dan usia sembilan belas masuk menjadi anggota kelompok ini Setelah dua tahun, kau tertarik kepada kecantikanku dan ilmu silatku sehingga menunjukku menjadi orang kedua di kelompok ini Aku melatih ilmu jari Hian Im Chi lantaran memang aku gila silat dan lantaran ilmu tersebut merupakan sejenis ilmu silat pula Mengapa? Mengapa aku tidak tahu sambung Toa Sian Seng agak penasaran? Sebenarnya aku ingin sekali memberitahukan hal ini kepadamu dengan harapan kau bersedia memberi petunjuk kepadaku Tapi kemudian aku merasa gelagatnya kurang Bres, oleh sebab itu aku sengaja merahasiakan kepandayan ini Heeh, 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 tak aneh kalau kau berani mengkhianati Rupanya kau merasa punya pegangan ujar Toa Sian Seng sambil tertawa dingin Jangan kau anggap dirimu sebagai manusia yang paling cerdik Kau kira orang lain adalah orang-orang tolol Bun Hong, kau anggap ilmu jari Hian Im Chi benar-benar dapat menghadapi aku kembali Toa Sian Seng menjengek dengan suara sedingin salju Mungkin tidak dapat, namun bila dikombinasikan dengan ilmu pedang Tai Lo Cap Ji si Cus Yau Hong Paling tidak kami bisa memaksakan suatu pertarungan adu jiwa Cus Yau Hong, dari mana kau pelajari ilmu Tai Lo Cap Ji si Kiam ini Tanya Toa Sian Seng sambil tertawa dingin Aku rasa hal ini tidak merupakan suatu kewajiban bagiku untuk memberitahukan kepadamu bukan? Tai Lo Cap Ji si bukan merupakan sejenis ilmu silat yang beredar dalam dunia persilatan Dewasa ini tidak banyak manusia yang bisa menggunakan jurus pedang tersebut Justru karena itu, kepandaian mana baru terselubung oleh selapis kemisteriusan Namun setelah ku dengar perkataanmu barusan, aku dapat membuktikan bukankah seorang yang bisa membergunakan jurus pedang itu Kau sangat angkuh dan kurang ajar, untuk perbuatan ini kau pantas untuk menerima hukuman mati Lagipula aku akan segera turunkan perintah untuk menghukum mati semua anggota keluargamu Ancaman tersebut memang amat manjur Cus Yau Hang merasakan hatinya bergetar keras Pelan-pelan dia menundukkan kepalanya lagi Sambil tertawa dingin Bun Hang segera berseru Kau jangan mempercayainya Sambungnya, anggota keluargamu sudah ditolong orang sebelum kami tiba di situ Sekali lagi Cus Yau Hang merasakan hatinya bergetar keras, teriaknya tertahan Sungguh, betul Aku yang mengirim orang ke sana, mendadak dia merasa telah salah berbicara maka dengan cepat dia menerangkan Cukong Cu, harap kau maklumi aku hanya melaksanakan tugas atau perintah Aku tahu, aku tak akan menyalahkankah sekarang, dimanakah mereka semua? Aku tidak tahu, orang-orang yang kami kirim ke situ tidak menjumpai seorang manusia pun Gedung tersebut berada dalam keadaan kosong Mendengar ucapan mana, Cus Yau Hang segera berpikir Kalau begitu sudah pasti Kei Pang dan Pei Kau yang telah mengatur keselamatan keluargaku Setelah melepaskan beban berat tersebut, Cus Yau Hang merasakan semangatnya berkobar kembali Dia segera berseru lantang Toa Sian Seng, aku tidak dapat menemukan gertak sambal apalagi yang dapat kau gunakan untuk mengancam diriku Sekarang aku hendak mencabut selembar jiwamu seru Toa Sian Seng dengan gusar Mencabut pedang melenyapkan bibit bencana, tindakan ini merupakan perbuatan seorang manusia yang berbudiluhur Apalagi yang mesti ku takuti sekarang? Aku justru sangat berharap dapat melangsungkan suatu pertarungan mati hidup dengan dirimu Cukong Cu, kau jangan terlalu mengikuti napsu, kau seorang tak akan bisa menandingi dirinya Buru-buru Bun Hang memperingatkan Cus Yau Hang tertawa Bagaimana kalau kita berdua bekerja sama katanya Kali ini dia benar-benar tersenyum cerah Senyuman yang betul-betul muncul dari hati kecilnya Senyuman yang begitu menarik dan begitu polos Tergetar keras perasaan Bun Hang oleh senyuman si anak muda itu Cepat sahutnya Apabila kita mau bekerja sama paling tidak masih ada kesempatan untuk mempertahankan diri Cus Yau Hang segera tertawa tergelak Ha'ah, 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 nona Bun Hang Mengapa harus merendahkan kemampuan yang kita miliki? Bila diberi kesempatan untuk mempertahankan diri sehingga tak sampai kalah Ini berarti masih ada kesempatan pula bagi kita untuk mengungguli dirinya? Mengungguli dirinya? Benar jawab Cus Yau Hang dengan wajah serius Jisyo Chia, sewaktu kepaksakan untuk pertarungan beradu jiwa dengan dirinya Waktu itu kau pasti mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk membinasakan dirinya Jangan terlalu menyerempet bahaya Cukong Chu, dia seorang diri tapi kepandaian silat yang dimilikinya luar biasa Terhadap organisasi ini pun dia mengatur serta mengendalikannya secara ketat Untung saja kedua orang pembantu utamanya tidak ikut hadir di sini Lagi pula sudah banyak tahun akulah yang mewakili dia untuk menghadapi pelbagai persoalan Serta mengatur segala sesuatunya Oleh karena itu terhadap organisasi ini sesungguhnya aku jauh lebih menguasai seluk-beluknya daripada dia Mendengar ucapan mana, Toa Sian Seng segera tertawa dingin tiada hentinya Bun Hong, kau benar-benar telah mengkhianati aku habis-habisan Sudah banyak tahun kita bekerjasama untuk membangun suatu tujuan Namun setiap kali aku hanya bertemu dengan wajah palsu yang tertutup topeng kulit manusia Sebenarnya siapa sih kau ini? Siapa aku? Bagi dirimu bukan suatu hal yang terlalu penting Yang penting adalah aku dapat memberi kekuasaan yang tak terhingga kepadamu Serta suatu kewibawaan yang tiada taranya Apakah semuanya itu masih belum cukup bagimu? Kekejianmu, kepalsuanmu seperti lembah yang dalam Seperti neraka yang gelap Membuat orang tak dapat melihat, tak dapat meraba secara pasti Kau pun menganggap setiap orang entah musuhmu atau sahabatmu sebagai manusia rendah Manusia yang sama sekali tak ada harganya Kami semua tidak terlalu memahami tentang dirimu Entah siapa kau, meski kami belum pernah menyaksikan raut wajahmu Namun sesungguhnya kau tak bisa dianggap sebagai seorang manusia Aku punya darah, punya daging Aku mempunyai nyawa Kalau bukan manusia lantas apa teriak Toa Sian Seng Gusar Kau adalah sesosok sukna gentayangan selalu mencekam perasaan Oh haha, karena hal ini maka kau lantas mengkhianati diriku Toa Sian Seng, aku pun dapat memberitahu kepadamu Kau memang memiliki kekuatan untuk menguasai segala galanya Tiada seorang manusia pun yang benar-benar merupakan kepercayaan Setiap orang yang pernah menjumpai dirimu, mereka tentu mempunyai dua macam sikap kearah itu Yang satu adalah perasaan takut dan yang lain adalah perasaan benci Justru karena mereka takut kepadaku, maka mereka tak berani melanggar apa yang telah ku perintahkan Justru karena aku misterius, mereka baru menganggap aku sebagai malaikat Bun Hang balas tertawa dingin Pada mulanya mungkin memang begitu Tapi sekarang tidak demikian ia menyahut Aku tahu di antara tujuh orang Sian Seng Paling tidak ada tiga orang yang membenci dirimu Tapi masih ada empat orang lagi yang menyayangi diriku Walaupun orang-orang tersebut belum pernah membicarakan tentang persoalan ini dengan kami Tapi dalam pemikiran kami, lebih banyak perasaan benci mereka kepadamu daripada perasaan sayang Tiba-tiba Tua Sian Seng menghela nafas panjang A-a-a-i-i, sungguh tak ku sangka kepandaianku untuk mengendalikan anak buah telah mengalami kegagalan untuk kali ini Apakah kau menganggap dirimu selalu berhasil? Paling tidak, aku tak pernah menyangka kalau semua orang akan berhianat kepadaku Dalam kenyataan kau tidak memiliki orang kepercayaan Setiap orang kau curiga dan akibatnya setiap orang menaruh perasaan benci dan dendam pula kepadamu Tua Sian Seng termenung beberapa saat lamanya Setelah itu ujarnya kembali Bagaimanakah sikapku terhadap orang lain? Lebih baik tak usah disinggung lebih dulu Tapi yang pasti aku toh selalu bersikap baik kepadamu Itu menurut perasaanmu sendiri Tiga tahun berselang aku masih menaruh perasaan kagum, hormat dan menyanjung dirimu Tapi kemudian aku sadar, aku telah melakukan kesalahan besar Bun Hong, kau harus mengerti Apabila aku benar-benar ingin mendapatkan kau Hal tersebut bukan suatu hal yang menyulitkan bagiku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!